Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat olahan kentang lagi Ini enak banget dan mudah bikinnya Disini aku punya 2 buah kentang Keliatannya kecil-kecil ya Tapi setelah aku timbang itu 230 gram Nanti kalau setelah dikupas itu Sekitar tinggal 200 gram Kentang itu biarpun kelihatan kecil Tapi ternyata bobot Ini aku akan kupas dulu Kalau misalkan bikin banyak Tinggal tambahkan aja ya Bahan-bahannya Ini bisa buat camilan setelah taraweh Atau Lagi santai Ini sudah aku potong Sudah aku cuci bersih ya Sudah aku kupas Kemudian kita potong-potong Kita potong kecil-kecil aja Biar cepat memotong Kemudian kita taruh wadah Ini aku akan kukus Sampai empuk Aku sisikan dahulu Kemudian aku pakai sepotong wortel Aku tuh wortel kayaknya wajib ada Setiap hari Ini kita kupas Kemudian kita cuci bersih Kalau misalkan bikin banyak Tinggal tambahkan aja wortelnya satu pisi Suka boleh Sudah aku potong Sudah aku cuci bersih Kemudian aku potong dadu Seperti ini Biar hasilnya itu agak kecil-kecil Ini sudah aku potong dadu Kemudian kita taruh di dalam mangkok Seperti ini yang tahan panas Kalau semuanya matang Nanti kita bisa bikin frozen Ini dibekukan Jadi kapan waktu tinggal goreng Waktu mau makan Aku taruh sisinya sini Sebelah dari kentangnya Ini kita kukus sampai empuk Aku menggunakan ini kukusnya Kita narapkan apinya Kemudian disini aku gunakan daun seledri Secukupnya Sekitar 2 batang Dan 1 batang daun bawang Ini kita iris kecil-kecil Cincang setipis mungkin Sekecil mungkin Kita iris tipis banget Seperti ini aja Pokoknya kalau bisa itu Lebih tipis lagi Kayak setengah dicincang Seperti itu Ini kita iris tipis-tipis Daun seledri dan daun bawangnya Kemudian kita sisikan dulu Kita cek Sudah empuk atau belum Sudah empuk ya Masihkan apinya Kemudian kita angkat Kita haluskan kentangnya Ini kita sisikan dahulu Ini kita pecek-pecek Kentangnya itu sampai halus Bisa menggunakan ulekan Bisa juga menggunakan garbus Seperti ini Yang penting kita pecek-pecek aja Setelah kita pecek-pecek halus Tambahkan setengah sendok teh garam Secukupnya Garamnya itu Sesuaikan selera Setengah sampai satu sendok teh Kita pecek-pecek rata lagi Tambahkan setengah sendok teh Lada bubuk Seterempat sampai setengah sendok teh ya Sesuaikan selera aja Kadang tuh kalau yang gak suka lada bubuk tuh gak suka rasa pedasnya Kita aduk lagi sampai tercampur rata Pokoknya sesuaikan selera aja ini Ladanya Terus aku akan tambahkan Setengah sendok teh Kaldu bubuk Bisa pakai kaldu jamur Tapi kalau gak suka Kaldu bubuknya bisa disekit Bisa gak pakai Kalduk lagi sampai tercampur rata Pokoknya kira-kira aja secukupnya Garam Kaldu bubuk dan ladanya Kita campur rata Kemudian tambahkan Daun bawang dan daun seledri Yang sudah kita haluskan Kemudian tambahkan wortel Yang sudah kita pukus barengan tadi Disini Ini aku kukus barengan itu Kalau misalkan dibikin frozen food Semuanya udah mateng Jadi nanti kalau butuh itu tinggal digoreng Kita aduk dulu Sampai tercampur Seperti ini ya Warnanya tuh cantik Dan nanti tuh jadi camilan yang enak Dan gampang banget bikinnya Disini aku tambahkan 2 sendok makan tepung roti Atau tepung panir Biar ada rasa renyah-renyahnya Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Pokoknya garamnya tadi Kalau dikira kurang Bisa ditambahkan ya Karena selera orang itu Berbeda-beda Ada yang suka agak asin Ada yang gak suka asin Ini kita aduk lagi Sampai tercampur rata semuanya Bisa diaduk Menggunakan tangan Ini udah tercampur rata semuanya Pokoknya kira-kira aja Kalau misalkan kelembekan Bisa ditambahkan tepung tapioca Ini sih gak kelembekan sih Menurut aku Aku sisihkan dahulu Kemudian disini Aku siapkan piring Ini bisa pakai telur Bisa pakai tepung tapioca Aku pakai tepung tapioca Satu sendok makan Kemudian aku akan tambahkan Sekitar 2 sendok makan air Yang penting jangan terlalu lembek Eh, jangan terlalu encar ya Jangan terlalu kental juga Kita aduk dulu Kalau misalkan 2 sendok makan air ini kurang Kita bisa tambahkan Tapi kalau enggak Ya gak usah tambahkan Cukup kayak gini aja Ini aku sisihkan dahulu Kemudian Dalam wadah Kita siapkan tepung panir Atau tepung roti Secukupnya juga Sudah siap ya Aku pakai tepung rotinya segini Nanti kalau kurang bisa ditambah Kemudian kita ambil adonan tadi Yang penting itu adonannya Kalau misalkan kelembekan Bisa ditambahkan tepung tapioca Atau tepung ditambahkan tepung roti juga bisa Ini aku ambil segini-gini Bentuk agak bulat Seperti ini Ini jadi camilan yang enak Dan bisa dibikin frozen Karena wortel kentangnya udah mateng Kemudian kita celukan ke sini Ke tepung tapioca Yang sudah kita tambahkan air tadi Kemudian celukan ke tepung roti Seperti ini ya Sampai nempel semuanya Nah setelah nempel semuanya Seperti ini Kita bisa taruh hub Hub ini bisa taruh kulkas Yang penting itu kedap udara Atau taruh plastik freezer bag itu ya Pokoknya kedap udara jangan sampai basah Jadi kalau misalkan diambil itu di goreng Nggak nempel dan nggak rusak Tuh seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Tapi karena aku bikinnya itu nggak begitu banyak Segini Jadi mungkin langsung aku goreng Aku makan Buat camilan Buka kuasa Atau setelah taruh Tuh aku bikinnya segini-gini aja Nggak begitu gede Jadi sekali habis Celupin ke tepungnya Gelundungin semuanya Kemudian ke dalam tepung roti Begitu semuanya Sampai selesai Tuh Bikinnya gampang banget ini Seperti ini Ini selain untuk jualan Bisa juga untuk lauk makan Udah selesai semuanya Jadi segini banyak Dan kalau misalkan Mau dibikin frozen food Ini bisa langsung disimpan dalam freezer ya Ditutup rapat semuanya Yang kedap udara Nggak ada air masuk atau angin masuk Kemudian nanti kalau lebaran Saudara datang tinggal goreng Itu enak banget Siapkan saus sambal atau saus tomat atau cabai Ini bisa untuk sajian lebaran juga ya Kalau misalkan mau bikin banyak Tinggal tambahkan semua bahan-bahannya Ini karena aku cuma dua orang Di rumah ini Jadi aku mau langsung goreng aja Ini aku siapkan minyak banyak Segini Pokoknya sampai adonannya itu terendam Kita gunakan api sedang Cenderung kecil untuk menggoreng Supaya matenya itu bisa sampai ke dalam-dalam Kemudian kita goreng ya Jangan terlalu besar pokoknya apinya Goreng semuanya wajan aja Goreng sampai kuning keemasan Sambil sesekali dibalik Ini bisa jadi camilan yang enak banget Dan bikinnya gampang Setelah kuning keemasan Setelah kuning keemasan dan matang Ini kita bisa angkat dan kita sajikan Kemudian goreng yang berikutnya Ini aku pakai saus tomat Bisa disajikan dengan saus sambal Atau saus lainnya Kita rapikan disini Samping-sampingnya semuanya Masih agak panas ya Ini kalau misalkan bikin dibuat frozen food Nanti kalau lebaran family datang Itu tinggal digoreng dan disajikan Itu juga bisa Bikinnya itu mudah banget Bahannya juga irit Dan biasanya itu Anak-anak orang tua juga suka Ini masih panas banget ya Seperti ini setelah matang Siap untuk disajikan Selamat mencoba Jangan balik Terima kasih Ini aku coba buka satu Karena lagi puasa Jadi gak bisa dimakan Cuma aku contohin aja Aku buka ya Seperti ini Yang mana terserah Tuh Dalamnya seperti ini Ini bisa dicowelin ke sini Saos sambal Saos tomat Atau capek terserah Ini renyah banget di luar Tapi lembut di dalam Selamat menikmati